Dia juga, ini masih ke flex banget juga, tapi kayaknya potensi terbaik memang Fredrin bakal taruh di XP. Dan Keyboy bakal dengan groknya, setelah Nathan yang di-ban, dua pick yang akan langsung diamankan oleh B.G.Tronk. Ini kalo kayak begini ya, lu mau di XP laner lu emang mau dihadepin sama Glu, ini udah paling pas sih. Glu dengan Fredrin kan sama-sama nih, sama-sama emang oke lah kalo kita mau berbicara damage mungkin Fredrin damagenya jauh lebih. Tapi burst, berbeda mungkin yang dimiliki oleh Glu yang apabila dari skillnya kena itu akan terus menerus kan. Terus menerus akan memberikan gangguan tapi untuk sekarang. Merah udah akhirnya kan longol. Baru ya tadi kita bahas juga. Berarti Glu nya roamer nih. Glu nya roamer, SM XP, Martis jadi jungler. Oke. Berarti mid nya bakal ada Kadita. Jungler. Ini berarti mereka range nya bakal diandalin dari Curry nya doang nih ya. Curry. Curry nya doang, saya main tabrak gaming tapi last pick yang kediamankan oleh Onyx. Mereka belum ada hero untuk cewek dan Brody menjadi jawabannya untuk Calvin Winata. Oke. Itu dia teman-teman semua. Hero yang sudah langsung diamankan oleh masing-masing tim akankah bisa diambil poin penuh oleh Onyx. Atau pikiran Alpha bisa menyemakan kedudukan karena mereka belum memulai hal yang baik. Di awal dari pagelaran MPL ID season 11 kali ini. Oke. Tapi mungkin tadi setelah match yang panjang kita bakal reset lagi untuk bisa melihat game yang kedua. Tapi sebelum itu MPL Arena minta suaranya. Oke. Masih semangat di satnight kali ini ya. Satnight. Satnight dong mereka happy malam ini. Adek. Waduh ada teriakan-teriakan di luar sana tuh ya. Papulung ke-penuh ke-penuh. Pertanyaan krusial ya. Bentar ya abis match 4 boleh. Gak gitu. Masih apa. Tapi kita akan langsung melihat pastinya di game yang kedua. Atau bisa bilang ini match point Untuk teman-teman dari Onyiki Sports Boy Sudah melihat juga Di arah depan sana Mencari informasi Walaupun terlihat pokingan damage Dari T Membuat Rigi Boy sekarang harus mundur lebih dahulu Yap Sementara itu Sambil menyaksikan kalian yang memang lapar Malam minggu ini ataupun mau pergi kemana-mana tuh ya Ada diskon sampai dengan 26 ribu Ada QR code-nya Jadi kalian bisa langsung gunakan sebelumnya Ada pertempuran nih Moreno Belum telah kena juga tadi ke arah Sans Namun tuh kali Sorizo-nya mulai masuk ke bagian depan Dan juga memberikan gangguan terhadap Kairi Ada Boots yang memang udah hadir Keyboy balik langsung Sorizo akankah dikroyok Tapi Sprint udah langsung dikeluarkan Sorizo yang masih berhasil Selama dengan begitu banyak Source ini langsung dikeluarkan Gunan untuk bisa menghancurkan satu player tersebut Dan Max Baru hadir dengan menggunakan Martis-nya Yap Retribution dipasang untuk keluar Dari Kairi Untuk bisa men-secure satu purple buff Dua tough boots Yang menekan untuk Begaterna Alpha Untuk saat ini Dari segi laning Memang masih coba untuk bisa dipegang Oleh Begaterna Sekarang sudah mencoba nge-babyship Ke arah Marky Di arah top lane Kairi masih belum punya Temple of Blade Tapi crossing Nyebrang Ke arah jungle yang dimiliki oleh Ini udah dilakukan juga Iya Ini di belakang kita Teriakan-teriakannya boleh-boleh juga ini terdengar Aku sampai agak salvok tadi ya Terlihat ada beberapa player Yang udah mulai berkumpul pula Di area Dari top lane Ataupun gaunt land Keyboy Masuk lagi Kedalam nerumputan Kairi Balik arah Setelah mendapatkan cold buff Bertemu dengan Martis Dengan asura aura Berhasil menjepit langsung Tapi Keyboy Tertinggal sendiri Dan akan kandisimednya Udah berhasil langsung bisa mendapatkan Keyboy Tapi Keyboy Dengan nempelin tubuhnya Karena dinding Semakin kuat lah tubuhnya Dan ga dipaksain juga ya Desimetnya Bener-bener masih ditahan Lihat juga ada Turtle Tapi nampaknya di area bottom lane Boots Yang sedang lakukan Adanya satu buah inisiasi Ke arah bawah Tapi akhirnya deny lagi Karena ada turtle Yang bakal jadi objektif Iya Mereka berantem disitu Tapi di area berbeda Turtle nya lagi diajar Abis-abisan oleh match Dan sepertinya tuh kali ini Turtle Slend Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Berhasil diamankan oleh Bigotron Alpha Yap Dan menjadi keuntungan kembali Tapi kita bisa melihat juga Talents Prediction Wuuu Papulu Puset saya yang BTR sendiri nih Mulai nih Akan gak Saya berbeda lagi Mengapa aku berbeda ya Oke Kalau begitu sekarang Pertempuran kembali terjadi Di mana matchnya Sendiri dan semua Tempest of Dance Sudah dikeluarkan Tapi untuk kali ini Ada match Yang bener-bener dihabis Dengan Define Zone Yang berhasil diamankan pula oleh Pergerakan kami Kyrie Hanya saja double kill Berhasil didapatkan oleh Kyrie Yes Dan itu adalah sebuah keuntungan besar Walaupun Kyrie Gak dapetin purple buffnya Nitrate dengan dua poin Yang berhasil untuk ditabung Gak biar top lane Wah 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 Marky 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 1v1 situation Sedikit lagi epi tersisa Tapi untungnya Masih ada satu flicker Dan selamat sudah Marky Kalau untuk early game Dari match up Brody dan Kyrie Memang masih bisa dimenangkan oleh Brody ya Yap Di early game Wow Sebuah pergerakan begitu indah tadi Dari Sorry Zone membuat Kyrie-nya pun Berhasil ke pick off sendiri Tanpa adanya backup-an Yang cukup cepat Tapi Moreno di bagian tengah Belum mau melakukan pergerakan Kemana pun Kemana pun Berarti disini ada Double pick off Dan bahkan ini adalah glue mid ya Glue mid laner Iya Gelunya yang jadi mid Dan key-nya yang menjadi roamer Dengan penggunaan Kadita Ya double Double tank lah ya Bisa dibilang ya Tapi memang dari Kaditanya Yang punya item roam Jadi memang double tank Bisa dibilang Ini Double roamer lah Double roamer Membuat Martisnya Kan semakin cepat lagi ya Bener Nah ini bener-bener diganggu Abis-abisan sih Dari Max yang Dia tahu Dia bisa imun Dia berani banget Untuk nabrak depan Dan sehingga Farming dari Kyrie Ini agak sedikit terhambat Karena ada waktu yang terbuang Begitupun dengan adanya Zoning out yang dilakukan oleh Ki di arah atas Wip-wip-wip Itu dia mau bikin kemana Tapi cewek Jastik lagi yang tersisa Malah cewek Masih bisa memberikan efek balasan Dan key Kayye Lajap Di area tersebut Flicker Yang tepat waktu Sehingga ada follow up juga Dari Keyboynya Membuat Ki berhasil untuk terpanish Dan sekarang menjadi kesempatan Untuk Tartle-nya di set up Tapi Max Moreno Moreno sendirian Udah berubah menjadi Grab-grab Moreno Langsung saja mencoba Untuk menaiki lagi Karena Keyboy Tapi Keyboynya malah Punduk bagian belakang Oke Ini dia Samsung Galaxy S23 S5G Dengan Tartle Slane Yang udah berhasil diamankan juga Oleh pemain dari Onyx Spawn Mereka masih berusaha Untuk bisa memberikan efek Palasan juga Teamfight yang masih terus terjadi Keyboy Diberikan champions begitu banyak Oleh Marky Tapi tubuhnya Masih terlalu kuat Dan lihat Di sini ada shieldnya juga Yang dimana dia Saat memfel tembok Cewek sekarang sudah secure Karena Blade of Despair Ini pasti bakal makin Besar lagi damage-nya Tapi sekarang Keunggulan yang bisa Dimanfaatkan oleh Biggitron Alpha Mereka Tadi kehilangan Tartle-nya Itu retribution Yang Berhasil untuk nge-steal Ini membuat dari Onyx Esports Walaupun Dari segi eliminasi Dan sekarang Tartle udah so-so Tapi Biggitron Alpha Benar-benar coba Untuk dapetin Objektif lagi Seperti di game yang pertama Early-nya Yup Itu dia Sementara itu Untuk teman-teman semua Langsung aja Coming to limited edition Di Bistar Gold Merchandise Collection XMPL Available on UBS Lifestyle.com Ataupun dari e-commerce Dari UBS Lifestyle Farming Gold Farming Gold Investasi late game EOI Sudah pasti Nanti kalau sudah banyak Mantap kali Key Boy Mundur sudah Memang ditempelin terus Tubuhnya Kedalam Ataupun ketepian Dari sebuah pebatuan Key Dengan konsil yang udah Dikeluarkan Eh ada Key Boy Di bagian belakangnya Kan Kak kali ini Malah Key yang langsung aja Mendapatkan sebuah balasan Tapi tidak Kayaknya Masih terberada di area tersebut Ditutup dengan ada Satu barrier Langsung Kak Wild Chance Mau dikeluarkan Tapi tidak Tapi barusan Itu yang mau kita sebutkan Kaye sempat Kan mengeluarkan lagi Karena satu ruang game Tapi Kaye masih sempat Dan juga Moreno Terjebak seorang diri Di area berbeda Kaye mendapatkan damage Yang cukup mematikan Dari pergerakan Margie Atlet parkur Ini bener-bener lagi Loncat dari tembok ke tembok Tapi di area top lane Ini perangan gak berhenti Sampai situ Karena Moreno Dengan split-split Udah mulai harus dipaksa Untuk mundur Untung gak ada tone of part memory bu Gak ada ya Kalau ada Jadi nightmare kan tadi Jadi memori buruk ya Ih didih Menjadi memori buruk Dan Kaye sekarang udah punya Satu Berserker Fury Nah loh Bahkan Ki Dengan Clock of Destiny nya Jadi ini Pick off yang dilakukan oleh Ki Masih belum maksimal ya Untuk sejauh ini 0 juga 0 KDA yang didapatkan Tapi cicilan demi cicilan Ke arah Taret Dan sekarang Ki Yang coba Memang ganggu Ke area yang dimiliki oleh Oke Itu udah sedikit lagi Dan Kaye pun Masih bisa bertahan Karena Hanya sebuah cicilan Dimana di situ pun Dia tetap memberikan Sebuah tekanan Dan lenyap Tapi di area yang berbeda Dibalaskan dengan Otter Taret Satu Roman dengan Satu Otter Taret Worth it? Enggak lah Dan bakal di atas juga Ini pertempurannya Kembali terjadi loh Banda-banda langsung Dihabak begitu saja Dimana Moreno yang masih Bisa bertahan dengan Greg Moreno yang dimiliki Dia langsung mencoba Untuk menaiki aja Karena pun Burjah akan gak bisa bertahan Tapi Burjah masih berada Di area tersebut Burjah masih berusaha Untuk bisa menyelamakan diri Tapi tidak Karena Sorizo nya pun Masih terlalu tebal Dan badar Sorizo mengejar siapapun Pembaik dari Onyx Sports Esmeralda Dari Sorizo Dan ini membuat Pressure besar pastinya Ditabrak terus Double kill diamankan Tidak terpengok sama sekali Dan Ini dua hero tebal Moreno juga Yang tadi benar-benar Yang mau siapapun Yang ada di depan Boots Yang emang ngeganggu Yaudah Digrep-grep aja Dengan follow up Yang begitu besar juga Dari markinya Dan objektif kembali Bisa ditabung oleh Begitron Alpha Sekarang set up Terhadap Lord Yang sudah muncul Di menit yang ke-8 Dengan 3 outer parat Yang ancur juga Ini Ony ketinggalin Cukup jauh loh Jauh Networknya lumayan loh ini Boots Ketamu ngemaki Oke Sementara itu dia mundur kembali Tapi Lordnya Berhasil Langsung di amatkan Dan benar saja Max Berhasil Mendapatkan Lord tersebut Namun untuk kali ini Bootsnya akankah langsung Dikrep-krep lagi Dan benar saja Dinaikin Akankah ditarik ke belakang Tapi dicuekin Dan ditinggalin Ditinggalin Boots sudah secure dengan Dominance Ice Retribution yang belum ready Dengan adanya kontes tadi Yang baru saja terjadi Di area Lordnya Ini bakal berani banget sih Untuk match Hadir tapi memang Diusir mundur Dan sekarang Purple Buffnya berhasil Untuk dikantongin Di tangan Boots Dan sekarang Kairi Tidak punya Purple Buff Oke Kairi tidak punya Purple Buff Kairi kehilangan Bahan bakarnya Method di split push Kemudian yang besar Ritlam bisa dimainkan ya Dan juga Untuk B keturun alpha Mereka bisa membuat Metode dimana Hanya akan ada Satu Purple Buff aja Di lane of dawn Mereka ini Sudah bisa melakukan itu Dan itu pun Pastinya akan membuat Kairinya semakin kesulitan Semakin sulit lagi Dan Kairi disini Benar-benar Polos banget Tanpa adanya buff Yang mengitari kakinya Tapi ini masih Lord Yang pertama sih Masih bisa di defense Dengan cukup mudah Tapi Kita adalah space juga Pressure yang muncul Dari Lord di arah atas Objektif lagi Dan lagi Marky berhasil Untuk meruntuhkan Satu inner target Di arah bottom lane Dan ini bisa dimanfaatkan Banget sih Oke Tapi kayaknya masih sempat loh Untuk pergi ke barang belakang loh Reload manipulation Langsung dikeluarkan Ada efek mau belas Dan dia langsung terkena Tapi kayaknya berhasil Langsung ditumbangkan Begitu saja Dimana Untuk Marky-nya Dapat lagi Karena satu objektif Tapi untuk kali ini Di bagian belakang Kalau kita lihat dari minimap Ada pergerakan dari linknya Guna untuk bisa menghilang Ke arah satu web minion Tapi mereka mulai dikejar Mereka mulai dibalikin Sorizo Mundur teratur Bersama dengan dua rekannya Kembali Ya Marky tidak tersentuh Sorizo juga disini Tebel banget Ki walaupun memang Kita bisa lihat Terpik off Empat kali Tanpa asis dan tanpa eliminasi Tapi Itu adalah sebuah Sesuatu yang Membuat dari Resort skill onik Terbuka gitu loh Terbuang akhirnya Ini coba lihat Kairi walaupun dari tadi Mereka tertinggal Dari tadi mereka ditekan Tapi dari sisi levelingnya Tetap bisa nyamain loh Walaupun gak ada Banyak gak dapet buff ya Iya Ada beberapa Parve buff yang gak berhasil Dapetin Tapi tetap aja Dari sisi leveling Dia tetap bisa menyamakan gitu loh Jadi gak ketinggalan Jauh-jauh banget Sekarang level 12 Max nya level 13 Lebih dahulu Hanya saja dengan mungkin Satu monster jungle Ataupun satu F-minin Level 13 juga Dan udah sama lagi Bener Walaupun sebenarnya Gak pake demon slayer juga ya Jadi memang dari Kairi nya ini bisa Farming dalam keadaan tertekan Tapi untuk saat ini Di arah tengah Ini mulai ada Terjadi keramaian juga Oniki Sports Yang tertinggal Mereka Harus coba untuk Nge-pick off Targeting yang lain Karena disini Markenya free banget sih Dan butuh banget item Untuk bisa nge-burst down Dari Sorizo Oke Kairi Gak cek Gak cek arah run putan ya Dan coba untuk Langsung saja push Di arah bottom lane Karena memang lihat Turret dari Biggeron Alpha Ini belum ada yang tersentuh Sama sekali Yap Bagian bawah Masih bisa dipertahankan Kairi nya Kalau kita lihat dari minimap Apakah akan ada sebuah pertempuran Di area tengah Kairi Masih dengan finpoise yang dia punya Masih dengan sisi leveling Yang cukup sama pula Dari aduan-aduan retribution Harusnya poin ini masih sama pula Dimana orange Pabrasi diamankan Level 14 Bahkan kali ini Kairi mengungguli dari max Masih bisa unggul Masih bisa unggul ya 310 Tapi emang karena dari poin Eliminasi gak sih Dia yang dapetin 3 kill juga Sedangkan max cuma 2 asis Dan juga dia masih bergerak Untuk melakukan farmingan terus-terusan kan Nyari celaha ya Iya Dia bergerak dari satu titik ke titik lain Dia farming terus Motor jungle nya juga Moreno Sendiri anak kan kak Moreno berhasil untuk memancing Beberapa source kill dari Onix Untuk dikeluarkan terhadap tubuhnya Tapi tidak Belum ada yang terpancing Keyboy Power of nature Di area yang berbeda Ceweknya berhasil dihancurkan Tapi Key Langsung aja terlangsung ke spot posisinya Dimana tuh Kairi berhasil mengejarkan Tapi tidak Untuk Kairi masih berhasil pergi dari tersebut Sorizo sendirian Sorizo ada lagi Satu real one manipulation Dihajar oleh Kairi Dan masih bisa selamat Bahkan itu kali ini Sorizo Masih ingin melakukan fight Bersama dengan Kairi Wow Sorizo Sorry bro You can't touch me Bener-bener gak Ditumbangkan dengan mudah pastinya Dan dia tahu kalkulasinya Di saat cross mount shieldnya Dia bertambah Dia ngebalikin lagi Dan akhirnya dia tidak tumbang sama sekali Karena Akhirnya Space yang diciptakan pula Pick off yang begitu mahal Key Berhasil untuk menculik dari cewek Tapi kita bisa intip juga Dari hero stats Untuk boot sendiri Dengan fredrinnya Dia udah full defense Dengan radian armor Dominance ice Dan tough boot Dan kita bisa lihat dengan item Emblem tank Constructive blast Yang dibawakan Dia harus berada di garda terdepan Untuk bisa mencicil-cicil Tapi Dia diganggu dengan Moreno Ini tebal banget Gimana juga ya Masalahnya Mereka juga untuk sekarang Harus membuat Cewek Dalam keadaan yang jauh lebih aman lagi Kairi Masih punya purple buff Setidaknya masih ada bahan bakar Untuk membuat dirinya Bisa pergi dari satu titik ke titik lainnya Tapi hanya beberapa second lagi Purple buff yang selanjutnya Akan muncul key boy Sekalinya masuk ke dalam rumputan Bertemu dengan begitu banyaknya Layar dari bikin tonal apa Bahkan untuk kali ini Max nya mulai aja Memberikan damage karena beberapa pemain Yang melikin oleh Onyx Di area yang berbeda Kayyeye mencoba untuk mengejar Tapi cewek Satu Light wheel terakhirnya Berhasil masuk dalam tubuhnya Double key berhasil dapat Kabul oleh Marky Kali ini mereka seperti Wangan berjaya Untuk bisa memberikan Seluruh damage Dan masuk pula Kedalam tubuh dari Boots Dimana hanya karena ada Satu bahkan dua player Saja yang melikin oleh Onyx Spor guna untuk bisa mempertahankan Base mereka Tiga player hilang dari Onyx Dan bahkan base target Di area tengah berhasil Untuk dihancurkan Di bawah menjadi satu Targeting selanjutnya juga Dan akhirnya Onyx Spor Memilih untuk defense Berhati-hati juga Bulak balik ke base nya Tapi Moreno Di pick off Yap coba lihat Marky nya Sendirian gak ke spot Tapi gak ada lagi web minion Mereka bertiga Masih memaksakan keadaan Tidak Mundur untuk kali ini Luar biasa Defensive Yang kembali terjadi Begitu dramatis Membuat dari Onyx Sekarang masih Bisa bernafas Lebih panjang lagi Meriset lagi Apa yang dilakukan oleh Begateron Alpha Sekarang kita bisa lihat juga Dari perbedaannya Disini yang udah kita bahas Kyrie Dia masih bisa menyamalkan 10 ribu Dengan Bahkan goldnya lebih unggul Dibanding Martis nya Dari Max Tapi dari segi itemnya Ini satu lagi sih Setelah adanya Swift Crossbow Bakal diganti ke item defense Setelah berseker Fury Wind Talker Endless Battle Dan Malefic Roar Ini cewek juga Dari networknya Under banget loh Ketinggalan begitu jauh Bahkan dari tiap Play-in yang dimiliki Oleh Digiton Alpha Kecuali dari Kayye Dan ini siapa yang bisa Ngeburst down Moreno Ini tebel banget juga dari tadi Ketinggalan ini Oke dia masuk Dia mancing Reserve Skill nya keluar Ya kalau misalkan Dapet poin eliminasi Itu berhasil Tapi memang Itu sih yang dari tadi Waduh Waduh Tapi barusan Kayye berhasil Dihancurkan mereka Kehilangan Satu player Dibigatron Alpha Di atas Wave Minion Berhasil Mereka Antarkan bola Yes dan Tadi adu Adu retribution Di area purple buff Retribution nya Dimenangkan oleh Max Jadi link dari Kairi Ini gak punya purple buff Ini agak berbahaya Dan apalagi sekarang Begatron dengan Keunggulan yang mereka miliki Set up menuju Ke arah Lord Yang belum ter evolve Masih ter enhance Ini bakal Dijadikan satu umpan sih Karena kalau mau ini Dibaksakan untuk fight Yap Kairi masih menghilangkan Satu Gerobak di bagian tengah Lord nya Kreset Sun Set up posisi CW Mereka jalan berdua Ada satu wave minion Tapi di atas Coba lihat Antara Sorizo Dan juga Kairi masih melakukan fight Ada wave minion Yang harus diantarkan Dan juga Untuk Kairi kali ini Dia harus recall terlebih dahulu loh Iya Ini berapa waktu yang Memang kebuang jadi Tapi seenggaknya dia masih Punya mobilitas yang cepat Dengan finch poisenya Untuk masuk ke area Lord nantinya Tapi memang eksekusi Yang sudah dilakukan Oleh Begatron Alpha Mereka Benar-benar berfokus banget Dan bahkan Markinya Meninggalkan Lord nya Waduh San 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 Bisa gak San Bertan Tidak Karena mendadak Ada pergerakan Sorizo Dimana tadi Untuk kali ini Dengan seluruh ultimate Yang dia miliki Langsung dia keluarkan Begitu saja Langsung dilompati Begitu saja Dan lenyaplah sudah Tapi Moreno Terkurung Dengan adanya barir Yang dikroyok abis-abis Sampai terakhir Dan Moreno Berhasil dilumpuhkan Yang dilakukan oleh San Garcia dan untuk sekarang Lordnya gak bakal dikontes mereka mencoba untuk menyamakan dulu objektif-objektif yang mungkin dari tadi tertinggal dimana outer turret era top lane ini bakal jadi satu korban mereka percaya masih bisa defense karena nanti di saat ada Lord yang masuk untuk begatron alpha Sam sih juga udah ready lagi dengan high ground defender yang memiliki pastinya reward manipulation Yap oke ini dia ada tiga player mereka berada di dalam area janggal yang mikir lebih tanah apa Kari di atas bersama dengan satu wave minion Link mau gak mau harus recall harus bisa membantu rekan-rekan tapi untuk sekarang dia belum mau recall ternyata akankah dia lagi lebih memilih untuk memotong wave minion akan hadir dimana Lordnya mereka masih pede untuk bisa dihancurkan di dalam area tersebut Sementara untuk kali ini Sorizo nya sedikit lagi betul-betul 1 ton apart memory keluar tapi Sorizo masih bisa bertahan Bahkan Rockweb yang dikeluarkan oleh Kaya menyelamatkan dirinya dan juga selama ada area tersebut sedikit lagi betul-betul Kaiyee, 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 Kaiyee yang berbelasih langsung dihancurkan tapi masih ada Moreno di area tersebut dan juga Kaiyee dengan purple buff yang udah dia milikin dia siap untuk melakukan team fight dengan siapapun Keras banget bahkan disini menit ke-18 ke-18 Onyx yang sedari awal tertinggal mereka masih bisa defense dengan dua base turret yang sudah dihancurkan dan ini menjadi jawaban juga untuk Big Hit Run Alpha mereka gimana caranya untuk bisa meng-end game ini dengan cepat karena defensive dari Onyx ini keras banget Lord udah didapetin tapi gak cukup Yap dan bentar lagi ini ada warnanya pasti udah akan sama loh Barusan di bagian tengah dengan satu konsil outer turretnya berhasil mereka remukan Waduh SkyGuard dan Helmut ada di dalam tubuh dari Burr sekarang Yap dan sekarang dari Onyx Esports mereka mencoba untuk mencari celahnya mencari poin pick off terlebih dahulu dan Sorizo disini dan Marky Dynamic Duo yang gak tumbang sama sekali sedar awal 18 menit game berlangsung Ini wajibat diwaspadain dan bahkan lihat Sorizo nya Waduh 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 tapi Sorizo Satu hitam akhir berhasil masuk bahkan untuk Airi masih bisa menggocek Dengan Tempel Soblet yang dia milikin dan dia pun selamat dari area tersebut Masih bisa selamat Parvel Buff ada pula dalam tubuhnya Barusan ada sebuah setup yang dimiliki lebih keturunan apa tapi tidak terlalu maksimal hasil yang Pastinya mereka memiliki sebuah ekspetasi yang lain loh Tadi 5.000 net worth ya Yap Sekarang ini udah mulai dipersempit Ini walaupun sebenarnya net worth udah bukan menjadi masalah di menit ke-19 Tapi ini menandakan bahwa Onyx akhirnya bisa menabung Dimana tabungan yang pecah di tumbangnya Sorizo Tershutdown berarti setelah 4 koin eliminasi yang diciptakan Langsung tuh dia nyumbang banyak kepatungannya tuh Bener Split bill ya Iya split bill baik Key nya udah punya holy crystal juga Udah punya holy crystal Ini pastinya burst damage nya bakal lebih terasa lagi Dan dalam 17 detik Lord yang in evolve bahkan ini bakal muncul Bagaimana cara dari Onyx eSports untuk bisa mengkontes bahkan dengan menjalankan wave minina terlebih dahulu Meker banget Meker banget ini Yang bawah dan juga tengah Ini Keyboy kemungkinan besar Akan langsung dihabak oleh dua orang Tapi apakah dia berhasil untuk memancing Iyap Keyboy berhasil memancing ada dua orang tetap berada dari sini Tapi dia pun pergi lagi untuk menuju bersama dengan rekan-rekannya CW harus bisa menjaga jarang apabila Onyx ingin mendapatkan Lord yang sekarang Marky Semua mungkin menumpungkan terhadap dirinya loh dengan damage per second yang dia milikin Selain dari Max yang memang memiliki mortal coil memiliki damage area dan juga crowd control yang membuat beberapa pergerakan terganggu Di sejauh ini Lord nya masih berhasil mereka setup Marky lama banget loh di bawah Dia nunggu Link nya mau split Dia nunggu kehadiran dari Link tapi akhirnya tidak ada apa-apa ya Dan ini pun belum mau di damage juga Mereka masih nunggu aja Iya Lord nya belum mau digash Karena Key nya gak keliatan di map Akhirnya dari Onyx juga agak sedikit ragu-ragu untuk maju Karena bahaya banget kalau misalkan udah bisa ke instant burst Tapi lihat Marky udah bisa nge-meltdown cicilan demi cicilan tapi ter-reset Ya ter-reset Dengan Guardian satu barier yang dimiliki oleh Keyboy Oke Moreno grab-grab Siapakah yang jadi korbannya Butch Langsung saja mencoba untuk menambah beban yang dimiliki oleh Butch Sementara itu ada Void Crystal dikeluarkan efek slow nya Ada efek bakaran mulai dalam tubuhnya Sorry Zoe Mencoba untuk mengejar ke bagian belakang Tapi ada Wireshap pula yang connect Tadi karena satu player Dan juga Kaede akan kamu jadi sakit Sangatnya padahal saja ada Divine Sword Ya memang masuk satu player Berhasil langsung dilumpukan Ya itu adalah Kaye Tapi soalnya langsung dikeluarkan Akhirnya kali ini Max nya bisa berhasil Langsung diamarkan Dan padahal saja Max nya berhasil langsung dilumpukan Moreno terjebak sendirian Langsung disikan habis oleh Cewe Bangar untuk kali tiga player Menjadi sebuah kesalahan kembali Seperti di game pertama ke akhir cerita di game yang kedua Karena Cewe tadi sigap banget buat Flicker Conceal mau culik ke arah backlinenya Tapi Flicker yang akhirnya membuyarkan kalkulasi yang dimiliki oleh Ki Setelah akhirnya Ki udah gak punya research skill Di inisiasi balik oleh Onyx Tiga player hilang Karena tadi Max nya juga udah sekarat Dia langsung di follow up Moreno nya juga udah ke burst down Dan akhirnya kesempatan Onyx untuk bisa nge-secure Pada Lord yang terevolve Yap dan sekarang terlihat Lord 7 presented Dari Samsung LCS 23 5G series Luar biasa sekali Pergerakan dari Onyx Dan sekarang mereka bisa menghasilkan satu best turret Yang ada di area mid nya Itu dengan sangat-sangat mudah Tanpa ada penjagaan begitu optimal Beberapa second lagi Pemain Depikutan Alpha akan berkumpul semuanya Di bagian bawah objektifnya bisa mereka rubuhkan semuanya satu persatu Tapi dengan Lord ini akan seperti apa? Setelah apa yang akan diberikan oleh pemain dari Onyx Sport dimana? Mereka semua masih cukup jauh jaraknya Kyrie melihat dari kejauhan Siap untuk memberikan damage Ataupun jadi eksekutor Lord nya menghilang Dan mereka pun mundur kembali Yap, karena semua player dari Big Eternal Alpha Mereka udah ready buat defense Dan akhirnya all in terhadap Lord nya Lord yang sudah didamankan oleh Onyx Belum berhasil untuk menjadi kemenangan secara instan Di menit yang ke-22 lagi Lagi Dan bahkan sekarang Onyx yang unggul Dari segi gold, dari segi eliminasi Walaupun sekarang turret yang bakal jadi korban selanjutnya Lagi ya? Lagi! Di atas 20 menit lagi Keras Keras ini match Sementara itu di bawah Satu inner turret Berhasil akan dirubuhkan lagi dengan wave minion saja Mereka gak perlu ikut ampur Hanya dengan satu wave minion Sementara itu dari best turret nya juga kemungkinan besar akan terbuka Dan mereka siap untuk masuk Terlihat Tadi ada beberapa pergerakan yang memang dimiliki Tapi Max Akan gak mulai maju ke bagian depan Marky masih cukup jauh Tapi dia memiliki Immortal Magic Sentry dikeluarkan Terlihat Seluruh posisi pemain dari Onyx Esports Yap Sekarang dalam posisi defense dulu Yang dilakukan oleh Begetron Alpha Onyx masih mencoba untuk mencari celah Tapi Moreno disini juga udah gak bisa yang bertahan di depan terlalu lama Yap Itu empat player tadi di bawah Tapi coba lihat dari kairinya Berhasil nganterin satu wave minion Mencoba untuk nge-split push Dan satu Best turret di area top lane Runtuh lagi Runtuh lagi Runtuh lagi Sorizo Moreno disini udah mulai termelt down pastinya dengan item-item yang dimiliki oleh Onyx Wave minion sekarang bahkan dihunggulkan oleh Onyx Karena Masih ada best turret yang dimiliki oleh Onyx di area atas Dan ini dari instant replay nya yang tadi kita lihat dimana Max nya mencoba untuk mundur Tapi memang akhirnya Tempest of Blade Dia bisa ngejar Dan apalagi kena efek slow juga Kena efek bakar Dari suns nya Membuat dari match juga gak bisa bergerak terlalu lama Sehingga tiga player Di dalam team fight yang rapet Rapet banget Dan akhirnya damage nya kan itu area juga kan Iya Jadi kena beberapa dan akhirnya berhasil untuk di pick Di dalam lorong-lorong sempit Ruang dan waktu Ruang dan waktu Ruang dan waktu Mau pergi ke arah mana tadi saya kayak cuma satu arah doang tuh Iya Kena Tempest of Blade semuanya tempat dibawah tempat landing nya Emang kena semua nge-cover langsung ke semua itu 14 detik lagi Lord Akan seperti apa pertempuran untuk mendapatkan Satu objektivitas yang sangat-sangat penting apalagi menit segini Apalagi udah menit ke 24 ya Ini berarti lebih lama lagi dibanding 25 Game yang tadi Game yang pertama Tapi Lord yang sudah muncul Lord Cam presented by Samsung S23 Yang sudah akan langsung saja di zoning out He boy Sudah coba untuk mencari informasi tapi set up Kairi udah nge-poke duluan Entah dia mau melakukan teamfight Dipaksa untuk mancing kesini Atau mau dieksekusi aja Lihat Kairi ya mancing-mancing aja Defensor sekali Defensor mundur lagi Defensor mundur lagi Crescent Sementara itu mereka masih mencari posisi Tapi kalau kita lihat dari minimap Ini pergerakan-pergerakan kayak gini nih yang seru tau Pergerakan-pergerakannya kayak begini Yang memang bisa memberikan shock therapy Efek kejut Siapapun nantinya mungkin akan terpisah Pisah Wah Kelar tuh Ini Oni lagi ketar-ketir sih Dan Magic Sentry Wah ketahuan dong Pinter banget Tadi balik arah ada Magic Sentry ketahuan Ada dua player yang lagi nge-cam persami Per-camman Sabtu Minggu Dan untuk kali ini kaya masih bisa bertahun Walaupun Udah dari ulaman belajar tapi kayaknya gak bisa bertahun Jauh lebih lama lagi Marky Sempat untuk memberikan DM yang masih malu pada Kairi Tapi Kairi masih sempat untuk pergi dari tersebut Story zone-nya juga beberapa player lainnya Mendapatkan efek town Yang dikeluarkan oleh Boots dan menyakitkan rasanya Magic Sentry Jadi jawaban atas persembunyian yang dilakukan oleh Ki dan juga Marky Ketauan dong Ketauan langsung Gue pikir dia balik tadi kayaknya mananya full deh Iya nah itu akhirnya mau mencet Magic Sentry Ternyata Magic Sentry Magic Sentry Wah Wah Si Nia memang Si Nia Kira-kira mau recall juga tapi jalan kaki ya Jalan kaki Saatnya ke belakangnya Dan sepuluh Saatnya jalan kaki Hilangnya Ki Ini berarti tidak perlu ada dikhawatirkan untuk bisa nge-backdoor dong Ini akan menjadi kesempatan dan saat ini Lordnya sudah mulai di setup Moreno yang udah hadir juga Ini kayaknya gak akan bisa melakukan hal banyak Tapi kayaknya dari Max bakal coba untuk paksa kontes gak sih? Iya Ini mau gak mau Max harus kontes menit segini nih Cuman dengan 15 detik masih ada waktu DKI ya Gak bisa Ini jadi gambling aja masalahnya Pemain-pemain dari Onyx coba lihat tuh HPnya udah tebel-tebel banget udah panjang-panjang banget udah kayak kertas cicilan tuh semuanya Sementara Lord Yaudah akan menjadi milik dari mereka Terlalu beresiko untuk mereka bisa melakukan kontes Lord Slain By Samsung Galaxy S1023 5G Beresiko diamankan oleh Onyx di menit yang ke-27 Walaupun sebenernya Ki udah hadir disini Ki udah muncul Tapi akankah mereka bisa defense karena bisa dibalikin lagi Ini gak ada high ground lagi Yang bisa nge-instant burst dari Lord dan juga player Marky Tapi kalau diingat Single target Single target Berarti kalau memang disini gagal lagi Dua match yang kita casterin dengan penggunaan kardita gak optimal Iya Oke Barusan speedy light feel udah sudah Marky 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 Immortal japan japan Marky akan menjadi satu korban yang benar saja Marky japan berhasil langsung dilumpukan Satu player penting yang sangat-sangat dipilih kelebihkannya dengan Alpha Harus melakukan kali ini double kill K.E.E. Bakal menjadi korban pula Baksa dengan efek bakaran dalam tubuhnya mereka melakukan sebuah pertempuran dan sebuah pilotnya Begitu pribakar dan satu MP dan lagi Baksa mulai maju ke bagian depan Dan Onyx 2-0 Onyx Esports Berhasil untuk mengamankan game yang kedua Tertinggal di early game Bukan menjadi masalah Dengan comeback Yang begitu epic Berhasil untuk mengamankan match yang keempat dengan 2 poin Tanpa balas Wow Tentang apa sekarang Ya betul Belum ada kemenangan Satu game pun Satu game pun Belum ada Awal yang mungkin belum cukup baik ya Untuk Begatron Alpha Tapi awal bukanlah akhir Awal bukanlah akhir Betul Masih ada kesempatan juga Nih Coach Coach Puyang Coach Puyang Coach Tapi emang kita harus patut kasih apresiasi setinggi-tingginya ya Untuk kedua tim Karena bukan cuman dari sekedar Onyx-nya juga Yang